Hai hai selamat datang di channel hiburan populer Penyanyi dan penulis lagu Melly Guslaw pada akhir Oktober lalu membuat publik heran dengan unggahannya yang bernada kesal Dia tersinggung lantaran merasa dijadikan bahan olokan oleh sejumlah rekan artis di pesta kostum Halloween yang diselenggarakan oleh Bunga Citral Stari dan dihadiri oleh rekan-rekan artis Apa sebenarnya yang terjadi di pesta Halloween itu? Kamu tonton ya 9 fakta kostum Halloween yang membuat Melly Guslaw merasa jadi korban buli berikut ini yang kami himpun dari situs kumparan dengan perubahan seperlunya Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan untuk tak absen menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk update info hiburan setiap hari Bubah berkostum ala Melly Guslaw Akar kekesalan istri dari musisi Anto Hood itu adalah saat penata rias ternama Bubah Alfian yang memang kerap tampil unik pada pesta Halloween itu memilih tema kostum tertutup yang sepertinya terinspirasi dari outfit tertutup Melly Guslaw Tak asal berpenampilan unik Melly menegaskan seperti dikutip harian kompas bahwa penampilannya yang kerap terlihat unik selalu dikonsepkan dengan baik Dia tak pernah asal-asalan karena ada banyak pihak yang mendukungnya Salah satunya desainer kondang Rinaldi Ayunardi Maka Melly pun bertanya-tanya mengapa penampilan make-up artis Bubah Alfian pada pesta Halloween malam itu yang seperti pocong hitam pakai rok Hijab dan topi disebut sebagai gaya ala dirinya Melly tak terima Meskipun itu memang pesta Halloween namun belakangan Melly Guslaw tak terima itu sebagai candaan Biarpun pada malam itu tema acaranya adalah pesta kostum Namun tidak tepat karena ditampilkan pada pesta Halloween Saya bukan hantu woy Tukas Melly Ungkapkan kekesalan via Instagram Kesal akan perlakuan teman-temannya Melly pun bereaksi dengan mengunggah kata-kata bernada kesal lewat akun Instagramnya Melly Guslaw merasa dibully Karena menganggap gayanya ditiru seakan-akan memperolok dirinya Menurutnya Sejauh ini dia hanya diam jika ada yang meniru gayanya Karena tetap dipresentasikan dengan baik Namun Kali ini ia mendapati gaya berpakaiannya diolok-olok dan jadi bahan tertawa Suami dan anak mendukung Melly Mendapati istrinya jadi bahan olok-olokan Membuat suami Melly, Anto Hoot, ikut menanggapi lewat salah satu unggahannya Unggahan suaminya mengisyaratkan ia tak segan membawa kasus ini ke jalur hukum Tak hanya suami, diinfokan kompas Anak-anak mereka pun tak terima ibunya diolok-olok Dan mendukung sang ibu memprosesnya secara hukum Meskipun begitu, Melly sendiri mengaku tidak akan menyinggung UU IT Bahkan ia malah mendoakan orang yang telah menertawakannya Rosa meminta maaf langsung Kendati pun yang menggunakan kostum adalah Bubah Namun dalam unggahan video yang viral juga terlihat Vidi Aldiano dan Rosa Kedua penyanyi itu dengan nada bercanda menggoda Bubah dengan menyebut nama Melly Nah, usai mengetahui Melly tak terima dengan candaan itu Rosa mengaku langsung menemui Anto dan Melly untuk meminta maaf Dalam unggahan terbarunya, ia mengakui itu adalah festa Halloween pertama Yang memberinya pelajaran berharga karena insiden dengan Melly Vidi dan Bubah meminta maaf Sementara itu saat mengetahui Melly Guslow tak terima dengan candaan mereka Pelantun status palsu itu juga langsung mengunggah permintaan maaf di laman Instagramnya Sementara Bubah mengakui ia berdandan oleh Melly Guslow Karena Melly merupakan idolanya Ia tak menyadari bahwa yang dilakukannya itu akan menyinggung orang yang menurutnya adalah fashion icon Ia mengaku salah lalu meminta maaf pada Melly dan suami Melly memaafkan Pada unggahan terbaru terkait masalah ini Ibu dari Ale dan Abe ini mengunggah sebuah foto dengan keterangan Forgive and forget selamat malam Dengan itu ia mengisyaratkan bahwa ia sudah memaafkan dan melupakan kesalahan teman-temannya di festa Halloween Agnes Mo Beri Dukungan Penyanyi Agnes Mo mendukung Melly Guslow yang merasa jadi korban bully via pesan pribadi di Instagram Di salin kompas, Melly yang mendapat dukungan dari Agnes Mo pun mengunggah tangkapan layar percakapan mereka di Instastory Melly pun mengaku menangis mendapat dukungan dari Agnes Mo Dalam pesan tersebut, Agnes meminta Melly untuk tetap sabar Agnes mengerti bahwa menjadi orang yang dibully rasanya sangat tidak enak Nah, sekarang kalian sudah tahu kan penyebab teh Melly jadi geram Namun meski begitu, masalahnya sudah selesai Bubah, Rosa, dan Fidi sudah meminta maaf dan juga sudah dimaafkan Semoga saja kejadian serupa tak terjadi lagi Oke guys, sampai disini ya info hari ini Klik like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax